Halo guys, langsung aja ya kita review episode 7 dari Bad Genius The Series Nah, jadi di episode 7 itu sebelum Bang ke rumahnya Lin itu diceritakan bahwa rumahnya Bang itu dibobol maling gitu guys Jadi dilempar kaca gitu dan kacanya pecah gitu guys Nah, Bang yang mendengar suara itu langsung bangun dan dia ngecek ke bawah Dan ternyata dia sudah mendapati kaca rumahnya pecah dan dia tidak sempat mengejar pelakunya Karena pelakunya sudah buru-buru kabur dari sana Jadi ini sedikit perbedaan dengan filmnya, di filmnya itu si Bangnya itu dihajar Tapi ini rumahnya yang dihancurkan kacanya, jadi agak beda dengan filmnya guys Nah, kemudian besok harinya Bang dan ibunya melapor ke polisi dan polisi melakukan pemeriksaan Dan polisi mengatakan mereka akan berusaha untuk menemukan pelakunya Dan ya, polisinya agak sedikit aneh sih ya kalau aku lihat ya Tapi it's okay Kemudian Bang melaporkan semuanya Dan tiba-tiba saja di saat yang bersamaan ibunya tiba-tiba jatuh sakit gitu guys Karena kan ibunya sakit Dan Bang yang mendapati hal tersebut langsung melarikan ibunya ke rumah sakit Dan di rumah sakit nomor antrean ibunya itu panjang banget ya Kalau gak salah itu nomor 438 Sedangkan nomor yang masih dipanggil 379 Dan masih jauh banget Terus dia ngelapor ke susternya Untuk mencoba nego gitu biar ibunya didahulukan Tapi susternya tetap tidak mau karena harus sesuai antrean gitu Kemudian walaupun Bang sudah bersikeras dan protes Tapi sang suster pun tidak bisa mengabulkan permintaannya Dan oleh karena itu tiba-tiba Bang langsung pergi ke rumahnya Lin Untuk mengatakan pada Lin kalau dia ingin mendapatkan kekuang yang banyak gitu Terus dia minta tolong pada Lin untuk membantunya Dan Lin mengatakan apakah si Bang ini benar-benar serius gitu melakukan hal tersebut Kemudian ya Bang mengatakan dia benar-benar serius untuk mendapatkan uang Walaupun caranya berbacoran gitu Karena dia harus melunasi utang orang tuanya di rumah sakit Biayanya itu mahal banget ya 500 ribu bat Kalau dirupiahin sekitar 250 jutaan gitu lah guys Ya memang it's uangnya banyak banget ya Terus Lin mengatakan apakah kamu yakin untuk melakukan hal ini Dan Bang mengatakan ya apapun akan aku lakukan Karena memang demi ibunya ya kan Kemudian besoknya ya mereka langsung sepakat bersama Pat dan juga Grace Jadi mereka membuat kesepakatan gitu Mengenai rencana yang akan mereka jalankan Dan Bang bertanya berapa yang akan dia dapatkan Dan Grace mengatakan 1 juta bat Lin sorry ya Wah gila Dan dia kaget banget Kalau uang 1 juta bat itu Bakal jadi uangnya sendiri Sedangkan teman-temannya mendapatkan 2 juta bat Dia rencananya sih hampir sama ya dengan di filmnya Jadi mereka Ujian di Sydney Terlebih dahulu Kemudian Teman-temannya Grace dan Pat Menyalin jawabannya di Dan mencetaknya gitu Di Thailand Dan mereka juga langsung mendiskusikan Cara-cara yang akan mereka lakukan pada saat di sana Bagaimana sistemnya gitu kan Jadi hampir sama dengan filmnya guys Dan mereka membuatnya itu di sistem Di pensil Dan jawabannya melalui barcode Dan tiba-tiba ada panggilan masuk Dan nomor yang tidak dikenal Dan tapi Pat mengingat nomor tersebut Karena nomor tersebut adalah nomor orang yang Melemparkan batu ke kaca rumahnya Kemudian Itu menelpon ke telponnya Pat Wow Kemudian bank yang gak sabar langsung Mengangkat telpon tersebut Karena dia penasaran banget Dan ya Ternyata orang itu bekerja sama dengan Pat Dan dia meminta uang ganti rugi Karena mereka sudah dikejagat oleh polisi Kemudian Bank yang mendengar hal tersebut itu Sangat marah banget Dan langsung emosi Karena dia sudah ngerasa dibohongin sama si Pat Kemudian langsung ngehajar si Pat Dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua Dan dilerai oleh Lynn dan juga Grace Kemudian Pat berusaha menjelaskan semuanya Namun Bank terlanjur sudah sangat marah banget ya Kepada Pat Kemudian Lynn dan juga Grace yang tidak mengetahui hal tersebut Juga mereka sangat terpukul banget ya Ini juga agak sedikit beda dengan filmnya Dimana kalau di filmnya itu Grace mengetahui rencananya si Pat Sedangkan di film ini Grace benar-benar tidak tahu Kemudian Lynn dan juga Grace marah kepada Pat Karena tidak memberitahu rencana tersebut Kemudian Grace dan Lynn pergi meninggalkan si Pat Ya karena memang dia Berencana sendiri dan hal itu menyebabkan Kerugian kepada orang lain gitu guys Memang benar-benar ya si Pat ini ada-ada aja kelakuannya gitu Merusak aja ya kan Kemudian Lynn langsung menghampiri Bank ke rumahnya dan menenangkannya Ya Lynn berusaha menenangkan Bank Dan dia mengatakan kalau memang mau mundur Mundur aja gitu kan Tapi ya Bank mengatakan Dia bakal tetap lanjut Rencana mereka Dan dia mengatakan pada Lynn untuk tidak perlu terlalu khawatir terhadapnya Karena dia sudah bertekad untuk membantu ibunya dan juga meningkatkan taraf hidup keluarganya Begitulah guys Kemudian Lynn mengatakan pada ayahnya kalau dia akan pergi ke Australia dan menemui ibunya gitu Ini juga beda dengan filmnya ya Di filmnya itu dia bilang memang mau ujian Tapi disini dia bilang mau berjumpa ibunya Dan ya mereka langsung pergi ke Australia Malam itu juga Dan mereka ya seperti biasa ya jalan-jalan dulu Pas baru sampai Dia take foto dan segala macamnya lah ya Dan si Bank sih sebenarnya masih ada kekhawatiran gitu Tapi Lynn yang ini Tetap berusaha menenangkan si Bank Kalau dia bilang Ya Dia pasti bisa gitu Dan si Bank memang sudah bertekad untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya Jadi apapun resikonya Dia akan terima Begitu guys Kemudian di scene selanjutnya guys Itu ayahnya Lynn tiba-tiba saja menghubungi ibunya yang berada di Australia Untuk memastikan apakah Lynn benar berada di sana Kemudian dia menelponnya ibunya Lynn Terus ayahnya langsung menanyakan ingin berdiskusi mengenai Lynn kepada ibunya Dan dia langsung bertanya apakah ibunya sudah bertemu dengan Lynn Namun ibunya mengatakan kalau dia belum bertemu sama sekali dengan Lynn Padahal seharusnya Lynn sudah bertemu dengan ibunya dan ayahnya mengatakan Lynn bilang kalau ibunya yang akan menjemputnya di bandara Tapi ibunya mengatakan tidak ada dan Lynn pun sampai saat ini tidak pernah memberitahunya bahwa Lynn akan ke Australia Wah kemudian ayahnya dan ibunya langsung kaget banget ya Kok Lynn berbohong dan kenapa gitu kan Dan ayahnya juga mengirimkan bukti tiket pesawat Lynn ke Australia kepada ibunya Dan ibunya ngeceknya dan itu benar Lynn pergi ke Australia Dan mereka masih bertanya kenapa Lynn berbohong Apa tujuan Lynn untuk pergi ke sana Dan ibunya mengatakan akan mencoba untuk menghubungi Lynn Dan keesokan harinya Ujian STIC nya akan segera dimulai Lynn dan bank berangkat ke gedung tempat mereka akan ujian Wah ini akan dimulai ya Pertualangan seru disini Kemudian mereka langsung melaksanakan rencana mereka setelah registrasi Mereka akan menyimpan handphone cadangan mereka di toilet Tapi guys setelah itu ada masalah yang mereka temukan Dimana ternyata toiletnya itu beda dengan toilet yang di Thailand Dimana toiletnya itu tidak ada penutupnya gitu guys Dan mereka bingung mau nyimpan dimana handphonenya Ini juga sedikit beda dengan filmnya guys Nah kira-kira apa yang akan dilakukan Lynn dan bank Untuk menyembunyikan handphone mereka Apakah rencana mereka Jadi kita bisa tunggu jawabannya di episode 8 besok ya Karena endingnya itu disini guys Episode 7 ini benar-benar nanggung banget ya Jadi kita tunggu jawabannya di episode 8 besok malam ya guys Bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan Oke guys thank you for watching